Ketua Umum PSSI, Arik Tahir, berbicara jujur soal target Timnas Indonesia di Piala FF tahun 2024 yang bakal berhimpitan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di mana Timnas Indonesia akan dihadapkan pilihan di akhir tahun di mana match day kelima dan keenam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia akan dihelat pada bulan November mendatang sementara itu Piala FF tahun 2024 akan digelar di bulan yang sama meski tidak secara langsung dilaksanakan bersama dua agenda ini sangat berhimpitan dan berpotensi memengaruhi kiprah squad Garuda Timnas Indonesia memang menjadi salah satu yang terfavorit untuk memenangkan ASEAN Championship tahun 2024 Namun Shintai yang berpotensi membagi dua squad untuk kualifikasi Piala Dunia dan ASEAN Championship tahun 2024 Erik Tahir juga menegaskan bahwa ASEAN Championship tahun 2024 tidak menjadi prioritas utama dengan mengirim tim lapis kedur pada FF mendatang Erik Tahir menerangkan kami akan memberikan kesempatan regenerasi timnas kita di Piala FF tahun 2024 ya mungkin juga kami memainkan timnas U20 bahkan sekaligus nanti persiapan buat SEA Games ini sebagai upaya mendorong regenerasi timnas Indonesia di ajang FF dengan harapan bintang-bintang timnas yang baru akan muncul dan memberi kesempatan pada pemain lokal Pratt membuktikan kualitasnya bermain di timnas Terima kasih Terima kasih